Sub indo by broth3rmax Barusan sebelum gue otot disini Gue ngeliat Masaka ngejemput Nita Di rumah yang katanya itu adalah investasi kusum bangkrut Padahal sebelumnya itu Masaka ngajakin gue makan siang bareng Tapi pas gue tolak ternyata Dia memutuskan untuk pergi sama Dita Gue cuman Gak nyangka aja sih Kok Kok ada ya laki-laki kayak gitu ya Rin Lo gak perlu harus jadi selalu keliatan kuat Rin Kalau lo udah capek banget Gue Gue selalu ada di sisi lo kok Jadi kapanpun lo butuh bahu gue untuk bersandar Gue pasti ada Thank you Thank you bestie Lo selalu mau jadi teman curah gue Ya Bukan seperti itu maksud saya Kamu dengerin maksud saya dulu dong Sadar gak kamu Dante Kamu udah ulangi nomongan itu berkali-kali dulu Bukan kayak gitu maksud aku Kamu dengerin aku dulu Kamu gak ngerjelasin apa-apa Dari tadi Dante Aku bilang sama kamu Aku punya perasaan Aku punya hati Gak bisa aku kayak gini Kalau emang kamu cinta sama Cecil Ya udah gak apa-apa Aku silahkan Kamu sama Cecil aja Kasih saya kesempatan lagi Saya bakal buktiin Kalau saya benar-benar mencintai kamu Buktinya cuma satu Dante Kamu gak mendua Oke Saya bakal lakuin itu Jujur Saya takut banget kehilangan kamu Karena saya benar-benar mencintai kamu Maafin saya ya Kalau saya udah seperti ini ke kamu Tapi kamu harus percaya sama perasaan saya ini Ya? Tunggu-tunggu-tunggu Saya hantar ke klinik Please Makanya Riri kurang setuju deh Kalau misalnya mama bikin acara baby shower Gak penting-penting banget kok ma Iya emangnya kenapa sih Biasanya juga kamu suka sama bikin acara-acara seperti itu Ah Iya tapi kan mama gak liat kondisi perut diri tuh udah makin gede Kalau ada acara-acara kayak gitu tuh nanti kalau dari kecapean gimana? Hai sayang Hai sayang Mama Galvin baru tau kalau mama disini Udah dari tadi Mama sampe kesel ngejelasin panjang lebar sama istri kamu ini Nih kamu minum dulu nih Iya ma Maksudnya Ini yang jelasin apa sih ma? Jadi mas Mas mama itu punya ide bikin baby shower gitu Jadi acara penebakan atau pengumuman jenis kelamin bayi gitu lah Cuman aku kurang setuju Finn Kamu itu harus pendapat sama mama ya Kamu tau kan pentingnya baby shower Di saat tujuh bulanan Acaranya itu salah satunya Kita bisa berbagi kebahagiaan Sambil kita kasih tau ke orang-orang jenis kelamin anak kalian Bagus kan itu Mah kalau soal ini sih aku tergantung Riri Kalau Riri maunya kayak gitu ya aku ikut Tapi kalau dia gak mau ya jangan dipaksa Berarti kamu setuju kan? Karena Riri tadi bilang mau diskusiin dulu sama kamu Nah barusan kamu bilang terserah Riri Itu artinya terserah mama Fix Kita jadi bikin acar baby showernya Oke? Tapi ma Mama dengerin Riri dong Riri kan baru udah bilang Kalau acara kayak gitu tuh gak penting-penting banget Bentar-bentar Mama mau ke toilet dulu Udah kebelet nih Bentar bisa lanjut lagi ya Bahas konsep baby showernya Oke? Sebentar Kamu tuh kemana aja sih? Kayaknya tuh kamu sibuk banget Apalagi kemarin aku pengen banget ngabisin waktu aku sama kamu Aku pangan banget sama kamu Kamu kan juga sibuk terus Aku sibuk juga kamu tau kan Aku tuh lagi ngurusin banyak dagangan aku Oh iya Aku hampir aja lupa Kemarin tuh aku ngeliat kamu Ngetok tas Mahal-mahal itu banyak banget Kamu uangnya dari mana ya? Sedangkan aku tau Tas itu harga satunya tuh bisa puluhan juta Hampir ratusan juta malah Nah ini banyak banget kamu stok Ya itu Usaha aku lagi lancar aja Makanya aku stok banyak tas Oke Mbak Saya mau cari cincin yang bagus yang limited edition Ada? Kalau boleh tau buat siapa ya? Buat pacar saya Oh iya sebentar Ini pak Bagus banget Tinggal sesuaiin aja Sama jari pasangan bapak Itu kayaknya bagus deh Yang itu mbak Oh Bapak cari cincin kapal Ini pak Cincinnya bagus banget Limited edition Bisa diukir nama juga Kalau bapaknya mau Oke Saya mau yang ini Kalau gitu tunggu sebentar ya pak Ditinggalkan Celine ternyata jauh lebih gak enak Dibanding saat ditinggalkan sisir Saya baru sadar Kalau Celine lebih spesial Mungkin karena kesamaan karakter kali ya Dan tujuan kita yang sama Yon, Rik Ya Bon Nih kenapa nih Kok sedihnya berjamaah kayak gini Gak apa-apa kok Bon Ya kita gak apa-apa Bon Gue sama Arin Lagi butuh waktu berdua Sorry ya Oke oke Tapi inget ya Kalau kalian ada apa-apa Jangan lupa kasih kabar gue Ya pasti Ya Thank you ya Bon Thank you Bon Take your time Tadi gimana Lo mau cerita apa sama gue Sorry ya Gue jadi sabotas lo dengan drama Pernikahan gue Eh Ah ya gue lupa tadi mau ngomong apa Arin ya Gue mau kok dengerin lo Iya tapi Tapi gue beneran lupa Nanti kalau gue inget ya Gue cerita Oke Pokoknya lo tenang aja ya Kalau lo butuh gue kapan pun Lo mau nelfon gue Atau gue harus samperin lo Lo bilang aja sama gue Anytime gue pasti bisa Oke Mas Kelvin gimana sih mas Kok diiyain aja Malah bilang terserah Riri Bilang aja udah gak usah Bilang enggak gitu loh mas Aku kan gak mungkin terang-terangan Bilang enggak ke mama Kamu kayak gak tau mama aja sih Iya Lagian sih Kayak kamu gak tau mama aja Ya kalau mama punya keinginan tuh Harus diturutin sayang Lagipula Kamu kenapa gak bilang sih Kalau ada mama di rumah Jadi kan aku bisa siap Aku bisa tau kondisinya kayak gimana Aku bisa bilang enggak tadi Ya aku mana tau Kalau semisalnya mama punya ide Bikin acara kayak gitu mas Sudah Kamu tuh emang gak pernah Mau support aku Gak mau pahamin aku lagi Tuh kan Dimarahin lagi Berantem lagi Aku juga pusing Aku juga capek Mau istirahat Oke Aku gak mau diganggu Bu Ya Sil Udah waktunya pulang tau bu Sisil pamit duluan ya Iya Hati-hati ya Gue masih lama disini Kalau masih lama Sisil temenin aja Gak apa-apa sampai selesai Gak usah gak apa-apa Ini nanggung dikit lagi kok selesai Yaudah kalau gitu Sisil duluan ya Oke hati-hati ya Eh sebentar Sil 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 Aduh Saya lupa nanya sama kamu Tadi ada yang kirimin saya obat Siapa ya Nih Siapa yang ngirimnya Iya sisil lupa Kasih tau ibu Jadi kemarin Pak Galvin itu ngasih obat Pas tau ibu Pingisan Tapi sisil lupa kasih tau Oke Yaudah Oke deh makasih ya Iya sama-sama Sisil duluan ya Aku jadi ngerasa Berhutang budi sama Galvin Dia banyak banget Kasih perhatian Dan support buat aku Selalu deh Ariana lagi Ariana lagi Kamu tau gak sih Kuping aku tuh panas kalo gak denger kamu sebut-sebut sama Ariana Hai Sil Gue mau kasih tau kamu Kalau mulai sekarang tuh lo gak usah sosokan galau lagi Gak usah sosok bingung lagi Karena Dante tuh udah pasti pilih gue Ada yang mau aku omongin sama kamu Emangnya tas yang kayak gimana sih yang kamu jual? Ya tas-tas mahal Brandit dan berkelas Pokoknya sih ngecocok ya Kalau tas saya itu dipakai sama ibu-ibu ini Eh so banget sih Sil kalian berdua Ada hubungan spesial? Eh iya Kita berdua pacaran Assurut Tidak Tidak Terima kasih.